Terima kasih telah menonton Saya ingin sekali bisa berduaan sama kamu seperti ini Ya Allah, kasihan Refa Sepertinya dia sedih banget harus pindah ke sekolah asrama Semoga ini memang jalan yang terbaik Bismillah Bin Kok, kok ibu terbalik? Kita pulang Papi gak tega ngeliat kamu Sedih kayak gini Kamu harus tau kalau kamu satu-satunya anak papi Papi gak mau kamu sekolah Sekolah asrama Papi akan kesepian Bahkan papi akan tertekan Sekarang Kita pulang ke rumah atau sekolah lama Ya Allah, terima kasih Ternyata papi sayang banget sama aku Tapi kasihan papi Nanti Adrena pasti ngambek lagi sama papi Biarlah Aku mau mengalah demi kebahagiaan papi Bi Kalo misalnya Refa gak jadi masuk asrama Nanti bisa-bisa mama Adrena marah lagi loh sama papi Gak apa-apa sayang, gak apa-apa Papi tidak akan pernah menyalahkan kamu Karena ini adalah keputusan papi Dan ini keputusan papi yang sudah bulan Bi Refa gak apa-apa kok Refa mending sekolah di asrama aja Papi gak usah pusingin Refa Lagian Refa pikir Dengan Refa sekolah di asrama Refa punya suasana baru juga kan Refa juga bakal belajar hidup mandiri Beneran Kamu mau tinggal di sekolah asrama Bener, Bi Sekarang kita balik aja ya Bener kamu Refa Ayo masuk Ibu tunjukin kamar kamu Dan nanti ibu perkenalkan sama temen kamu di kelas Papi Papi jangan sedih ya Tapi gak apa-apa kan Iya Kamu jaga juga diri kamu ya Papi gak tega sebetulnya Tapi papi sudah punya pilihan lain Iya papi Papi tenang aja Refa pasti bakal jaga diri Refa Yang penting papi jangan kepikiran sama Refa Pabe Kalau bapak mau pulang silahkan pulang Nanti kalau bapak mau jenguk Refa Di akhir semester Apa tidak bisa saya minta keringanan untuk bertemu dengan anak saya Refa Setiap satu bulan satu kali Maap pak Ini sudah aturan dan kebijakan dari pengelola asrama Kecuali dalam keadaan darurat Misalnya siswa dan siswi itu sakit Nah orang tua boleh jenguk anaknya Sudah pak Bapak percayakan saja sepenuhnya pada kami Saat bapak mendaptar anak bapak Kan sudah ada kesepakatan Dan bapak juga sudah tahu Kalau asrama kami ini Memang asrama mandiri Tujuan kami untuk mendidik anak Supaya pintar Mandiri Dan berahlak Untuk menyambut Masa depan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!